Selamat pagi, siang, dan sore teman-teman semua. Saya asumsikan kalian sudah nonton video sebelumnya kan? Sekarang kita berada di Fakultas Ilmu Budaya. Tempat di mana para mahasiswa dapat menggali ilmu-ilmu sastra, dan tentu saja budaya. Nah namun, tidak hanya kehidupan akademik saja yang mewarnai dinamika fakultas ini. Di sini, FIB memiliki PSO yang memenuhi minat dari masing-masing mahasiswa. Di sini, para pemirsa dapat melihat wajah-wajah perwakilan BSO di FIB beserta atribut. Sangat menarik bukan? Kita akan melihat satu persatu dari mereka. Nah yang pertama, sastra budaya. BSO ini berkutat di bidang persenian, terutama musik, pertunjukan ketopra, dan tari modern. Banyak acara musik yang telah mereka selenggarakan dengan sukses. Tidak berlebihan jika mereka adalah raja event permusikan FIB. Sekarang, ada PSO Sastra Kanuragan. Dapat dilihat dari bajunya, PSO ini berfokus dalam bidang olahraga. Mereka juga yang mengkoordinasi olahragawan dan olahragawati FIB untuk ikut dalam ajang Sasporting, acara olahraga tahunan FIB. Nah tidak hanya itu, banyak tim olahraga yang memenangkan Porsenigama adalah anggota dari Sastra Kanuragan. Selanjutnya, kita mempunyai rampu. PSO ini memiliki keahlian dalam tari tradisional Aceh. Nama rampu telah melanglang buana ke seluruh dunia dengan mewakili Indonesia di berbagai event di luar negeri. Membawa tari tradisional Aceh ke level internasional. Lalu, ada PSO Terjal. PSO ini berkutat pada bidang pertunjukan teater. Sudah berkali-kali, Terjal mengadakan pentas produksi yang ditampilkan di luar kota atau bahkan ke luar negeri dengan cerita-cerita yang unik dan bermakna. Bapak, sebagai putramu aku percaya bahwa setiap perbuatan dan perkataan ialah kebaikan. Maka aku bersamamu. Terima kasih, Nahu. Terkadang, kita memang harus mengingkari hati nuranku. Ia yang terkasih sudah menjelma musuh. Campakan. Seperti yang sudah Anda lihat, PSO ini memiliki minat dalam bidang fotografinya. Bejomulyau sering melakukan kelas, di mana para anggotanya dapat mempelajari teknik-teknik fotografi lebih dalam. Di Fakultas Ilmu Budaya ini, ada tiga PSO kerohanian, yaitu KMIB, Keluarga Muslim Ilmu Budaya, ada PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen, dan yang terakhir ada KMK, Keluarga Mahasiswa Katolik. KMIB memiliki program dakwah, dan mereka juga ikut andil dalam mengurus musola yang berada di FIB. Kalau PMK, terlihat dari namanya, PSO ini juga berfungsi sebagai wadah bagi para mahasiswa Kristen untuk beraktivitas dan berkumpul dalam persekutuan tersebut. Dan yang terakhir, KMK, ya sama seperti yang lainnya, ini juga sebagai tempat berkumpul mahasiswa, terutama yang beragama Katolik. PSO ini memperkuat tali kekeluargaan antara mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya yang beragama Katolik. Daftarnya panjang banget. Kerasa bosan ya? Repetitif ya? Gimana kalau kita relax dulu aja? Dengan pemandangan kampus ini mungkin? Lebih lega bukan? Sayangnya kita harus lanjut. Yang selanjutnya, ada Dian Budaya. PSO yang berkutat di bidang media ini aktif dalam memproduksi zin yang dapat dibaca oleh para mahasiswa FIB. Dengan makin pentingnya media sosial, PSO ini juga makin getol dalam meningkatkan kualitas postingannya dalam desain yang menarik pula. Suara yang indah dan baju yang rapi sekiranya dapat mewakili PSO Paramadaya ini. Hmm, Paramadaya merupakan singkatan dari paduan suara mahasiswa ilmu budaya. Paramadaya juga sering melakukan konser. Bagi yang merasa mempunyai suara yang indah, dapat mencoba untuk bergabung dengan PSO ini. BSO ini adalah tempat bagi para mahasiswa yang menyukai alam dan juga tantangan. Tentu saja, BSO tersebut adalah kapal sastra. Dengan makin maraknya pula isu lingkungan yang memprihatinkan, PSO ini cocok bagi Anda yang juga ingin memperjuangkan kelestarian alam. Hmm, kemudian ada UPI Humanica. PSO ini sangat berfokus pada bidang penelitian nih. Bagi para mahasiswa yang ingin mempelajari lebih dalam seluk-beluk metode penelitian, Nah, UPI Humanica adalah tempat yang paling tepat bagimu. Ajang PKM adalah ajang paling bergensi antar universitas di Indonesia dan PKM Corner hadir untuk membimbing pemirsa yang tertarik untuk mengikutinya. Puisi sudah menjadi ciri khas yang melekat dari mahasiswa sastra. Linca ada sebagai wadah bagi para pencinta puisi untuk berkumpul bersama. Linca sering mengadakan acara baca puisi dan setiap orang bebas untuk berpartisipasi di dalamnya. Sebuah PSO yang cocok bagi yang memiliki minat kepada puisi. Polos dan sederhana Jika kalian menyukai film dan ingin mencoba membuatnya, Saskine adalah tempatnya. Dengan program produksi film per semester bersamaan dengan diskusi mengenai film, Saskine mencoba mewadahi minat mahasiswa yang cinta film dan bersama-sama belajar untuk memperluas hasanah pengetahuan film mahasiswa. Ini beneran masuk? Yaudah deh. Bukan BSO secara resmi, tapi ya bisa dibilang sudah menjadi bagian yang erat dari FIB sejak lama. Sastro contong selalu setia menemani atlet-atlet FIB bertanding terutama dalam ajang persenigama UGM yang diselenggarakan setiap tahun. Eh, ini cuma gini. Apa ada lagi, Mas? Mas? Ada tambahan? Mas? Hei, Mas! Mas! Hei! Waaaaa! Sampai jumpa di video selanjutnya.